Silahkan ya mas ya berdiri Ya perkenalkan nama saya Rio dari Sumatera Selatan Yang ingin saya tanyakan kepada Pak Gun Tadi yang disampaikan Pak Gun mengenai masalah intoleransi Sebenarnya kan pada masa lalu Ngomongin abad 15 sampai 17, 18 Mungkin itu kan sudah terjadi Peristiwa-peristiwa yaitu konflik Entah itu antara suku, ras dan segala macamnya Dan toleransi atau mungkin konsep demokrasi Hadir sebagai sebuah jawaban akan ahli itu Dan kita lihat sekarang mungkin di negara kita sendiri Apa ya peristiwa-peristiwa yang terjadi malah lebih parah Ketimbang masa lalu Yang mungkin kita kerap dengan kata-kata intoleransi tersebut Dan yang ingin saya tanyakan disini adalah Tadi dari penyampaiannya Pak Gun itu menyampaikan bahwa Intoleransi ada kaitannya dengan identitas Terkait dengan identitas ini Apakah menurut Pak Gun sendiri Kita itu sebagai warga negara Indonesia Yang tadi sebenarnya punya konsep plural Di negara kita Apakah kita perlu membangun satu konsep Identitas yang universal Agar konflik-konflik Intoleransi tidak terjadi lagi Ataukah kita perlu menghilangkan Konsep identitas tersebut Sehingga Masalah intoleransi Ya bisa Seminaman mungkin Tidak ada lagi Mungkin itu aja sih Ya Ini pertanyaan yang benar Sebetulnya Menciptakan identitas yang universal itu agak Musah ya Karena biasanya itu menjadi abstrak Sedang identitas itu kan Ya Artinya Hidup kita kan konkret Nah Yang perlu mungkin Ini Seperti dikatakan Amartya Sen tadi Kita harus menyadari bahwa Kita ini plural Bukan hanya masyarakat yang plural Diri kita sendiri plural Berubah Macem-macem Kalau kita jadi orang Madura Besok jadi orang Pedagang Besok lagi jadi Ketua RT gitu kan Dan berproses Kita ini tidak berasa Amat Mungkin itu yang harus Kemukakan Memang Negara dan kekuasaan Politik Itu menghendaki Penyederhanaan Contoh yang paling sering Saya kutip adalah Pembagian Suku Oleh pemerintah kolonial Sebetulnya Kata suku itu apa sih Sebelum Ada pemerintah kolonial Tidak ada yang disebut Suku Dayak Yang adalah Suku Iban dan Suku Iban Disatukan dalam wilayah Disebut Suku Dayak Sebelum abad 19 Jawa itu apa Sekarang Jawa disebut Dari Cirebon Sampai Madiun Dari Cirebon Sampai Madiun Bahasanya itu masing-masing Ada yang Ngaku Ada yang Tegal Ada Pak Yumas Ngapak Ada yang Pertengahan Dan sebagainya Adatnya juga lain Pengakuan pada Kesultanan Jogja dan Solo Itu kan cuma Di sekitar Kraton Di Bawah Gunung Selamat Itu enggak Kenal Jadi identitas itu Diciptakan oleh Pemerintah kolonial Untuk mengontrol Setiap suku Satu wilayah Wilayah itu kan Sebetulnya Juga administrasi Yang dituntukkan oleh Pertang Kekuasa Nah kita terbawa Terus Tanpa Mengadari Bahwa Di dalam Setiap identitas Itu ada Yang direpresi Kalau kita Ketaman Mini Kita datang Ke Anjung Sumatera Barat Yang ada Saya belum pernah Ketaman Mini Sekali Malam-malam Saya dulu Bersumpah Sebelum Suara Tapi karena Ada teman kawin Saya ke sana Beberapa waktu yang lalu Yang jelek sekali Teman Mini itu Jelek Baru saya tahu Nah Tapi Coba lihat Anjung Sumatera Barat Anjung Jawa Tengah Anjung Jawa Tengah Rumah Jogro Sumatera Barat Rumah Gadang Sumatera Barat Ada Mentawai Dimana Mentawai Ia disemunyikan Diringkus Bahkan mungkin Direpresi Jadi setiap identitas Misalnya saya Saya orang Jawa Apa yang lain Dari dalam Kejawaan itu Ditiadakan Bahwa saya orang Batang Itu Ditiadakan Orang Jawa Batang Dianggap Jawa Belum betul Nah Jadi dengan kata lain Kita perlu Mengakui Kita memikirkan Kembali Masalah Identitas Suku Atau agama Atau apa Ras Ras itu Sebenarnya tidak ada Dalam ilmu Pengetahuan Ras itu adalah Konstruksi dari Kekuasaan Sebab kalau Usul Kan gak ada Manusia itu Ya Akhirnya beberapa Nenek moyang Saja Nah Demikian juga Kita pertanyakan Apa sebabnya Apa yang disebut Suku Pernah gak ada Penelitian Sejak kapan Kata Suku Dipakai dalam Bahasa politik Indonesia Belum pernah kan Mungkin Di antara Anda Yang belum Dapat S3 Bikin research Dari mana Kata Suku Lahir Dan implikasinya Bagi Perkhidmatan Politik kita Jadi dengan Kita mempertanyakan Lagi Identitas Bukan Meniadakan Tapi jangan Mengkultuskan Identitas Karena itu Saya tidak setuju Menyebut Identitas Sebagai jati Diri Jati itu Kan benar Seolah ada Diri yang benar Siapa yang tahu Kita ini Tidak tahu Betul Diri kita Itu aja Terima kasih Ya Perkenalkan nama saya Si Umi Dari Pariyaman Sumatera Barat Tadi kan Pak Gun Menjelaskan Bagaimana Kasus intoleransi Dari masa lampau Sampai masa sekarang Lebih kepada Konflik agama Seperti yang ada di India Dan Pakistan Seperti itu Agama Hindu Buddha Kristen Dan Islam Itu kan dalam Konteks Keagamaan Nah Saya ingin menanyakan Tentang Bagaimana Kasus intoleransi Dalam dunia sastra Ya Sebab kita tahu Kita tahu bahkan Teman-teman yang Terjun Atau yang bergelut Dalam dunia sastra Itu sekarang kan Lagi hangat-hangatnya Membicarakan Dari Dini Yang kasus Puisi Esainya itu Dan kemudian Kemudian Banyak dari Para penyair Dan sastrawan Menandatangani Petisi Untuk menolak Puisi Esai Yang Dicanangkan Oleh Dini Jaya itu sendiri Kemudian Sempat Ada juga Beberapa Teman-teman Dari sastrawan Indonesia Yang saya ikuti Facebooknya Itu bahkan Hampir setiap hari itu Statusnya Mengkepoin Berita tentang Dini Jaya dan Narudin Kituin Setiap hari itu Ya Setiap hari Itu-itu saja Yang dibahas Dan setiap hari Bagaimana Bagaimana Dia itu Selalu Menjelek-jelekkan Dua orang ini Setiap hari Dan kadang-kadang Saya juga muat Dengan status Dia Yang saya Yang dalam Dalam pikiran saya Bahwa Sastra Indonesia itu Baik Tapi saya tidak Mengatakan Bahwa sastra Sastra itu adalah Suci Tapi Saya hanya mengatakan Bahwa sastra itu Baik Seperti itu Tetapi Hanya gara-gara Kasus Denny Jaya Yang Yang mencanangkan Tentang puisi Esai itu Dia setiap hari Tidak bosan-bosannya Dan itu dia Status Facebooknya itu Masuk terus kan Ke beranda saya Dan itu sampai-sampai Kok Kok sastra Sastra Di dunia Ya Kok sastra Di dunia Di sastra Indonesia Ini kok Seperti ini Seakan-akan Lebih jahat dari politik Saya Menganggapnya Seperti itu Nah Yang saya tanyakan itu Bagaimana menurut Pak Gun Tentang intoleransi Dalam dunia sastra Ya terima kasih Sebetulnya yang terjadi Bukan intoleransi Kegembaran sastra Untuk bertengkar Ada Suatu Kongres sastra Di Indonesia Berapa Anda Saya gak pernah Mau datang Katanya mau datang Isinya bertengkar Dan soal menyerang Denny J.A. Saya juga Bulu kan disurang Habis-habisan terus Boleh siapa namanya Saud siapa Ya Itu Biasa aja lah Suka bertengkar Bukan intoleransi Dan kalau tidak Dilayani Juga lama-lama Diam Nah Denny J.A. Ini memang Karena Persoalan sastra Kita yang serius Tidak ada Kritik sastra Yang Mumpuni Artinya Bahkan tidak ada Kritik sastra Yang dibahas itu Bukan karya Tapi orang Nah Kalau sudah orang Dilupakan karyanya Jadi misalnya Sebagai contoh aja lah Sangat Tidak disadari Baru-baru ini ada Lakon Hairil Dan perempuan-perempuannya Mengapa yang dibahas itu Mengapa yang diperjarakan Hairil dan perempuan-perempuan Mengapa tidak puisinya Karena Puisi Sukar Sedang gosip Kan mudah Apalagi Kalau yang Digosipin Orang Yang mau terkenal Dengan membayar Itu ya Makin nasib Soal Denny J.A. sendiri Saya gak mau komentar Kecuali bahwa Saya pernah Dimasukkan dalam 33 Sasrawan Berpengaruh Di Indonesia Saya dan Denny J.A. Saya mengundurkan diri aja deh Kok saya lihat Disitu ada Astrosa nih Gak masuk Dosa Jadi saya mundur aja Biar Denny J.A. yang terkenal Eh Fas Terima kasih Ini gak ada Intronasi Adanya kegemaran Bertengkar Karena gak nulis Apa-apa Mau nulis Kritik Daripada Twitter Atau Facebook Facebook yang Isinya maki-maki Dari dua belah pihak Itu aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Mohamad Bami Totu Dari Burbaningga Saya Mempunyai beberapa pertanyaan Terhadap Pak Gun Satu aja mas Satu aja ya Satu Oke Yang saya dengarkan dari tadi Bahwa Intoleransi itu Pada titiknya adalah Menurut saya Berbeda pada Panatisme Panatisme Sedangkan Panatisme itu Karena hubungannya Dengan Cinta Kemudian Kebanyakan Dari Agamawan Ataupun Sastrawan itu Seperti aja Mata-Mata Itu Melajarkan kita Pada Cinta Kemudian Ada Rumi Juga melajarkan kita Pada cinta Seperti itu Tapi Saya Atau mungkin Teman-teman saya Yang ada disini Itu Masih kurang bagaimana Cara Untuk Membedakan Antara cinta Dan panatisme Terus bagaimana Kiat-kiat kita Untuk Menghadapi Agar cinta kita Itu Tidak nyampe Pada Panatisme Itu sendiri Oke Terima kasih Kalau Sama pacar kita Fanatik Bahaya juga Ada yang Kontrol pacar Sebetulnya kan Berbeda Sekali Orang Seperti Rumi Ibn Arabi Itu kan Dasarnya Cinta Kan tidak Fanatik Cinta itu Melepaskan Cinta itu Melepaskan Cinta itu Islasi Kalau Fanatik Tidak islas Kita Memkuasai Kita Memonopoli Jadi Berbeda Sama sekali Kalau Cinta yang Berlebihan Bisa Bisa disebut Fanatik Tapi Berlebihan Itu kan Juga Akhirnya Mematikan Cinta itu Kesan saya Cinta itu Menghargai Yang berbeda Anak kita Istri kita Tetangga kita Musuh kita Pacar kita Musuh kita Kadang-kadang Kita tidak bisa cita Tapi kan Kadang-kadang Kita mikir Jangan benar Akhirnya Kita harus Ada kepercaya Bahwa manusia itu Diciptakan Tuhan Dengan kepercayaan Bukan untuk Dijurigai Dan Dalam itu Itu namanya Cinta Itulah yang Mendasari Rumi Dan Ngarabi Dan mungkin Yang saya tidak tahu Kita aja ya Selamat malam Terima kasih Sebelumnya Nama saya Ayun Dari Jember Jawa Timur Terkait dengan Yang disampaikan Oleh Bapak Gunawan Tadi Sedikit menyinggung Tentang film Padmawati Atau Padmawat Film India ya Dan saya Dan saya juga Sudah Tentang 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 Bapak Gunawan Tentang Apakah menurut Bapak Gunawan Film ini Bisa dianggap Sebagai propaganda Propaganda terkait dengan Toleransi di India Antara muslim dan hindu Dan sebenarnya Menurut jenengan apa sih toleransi itu Terima kasih Ini langsung soalnya Kalau memang banyak film India Sebenarnya propaganda Nasionalisme India Tapi karena nyanyainya enak Yaudah kita maafkan Tohnya di musli biasanya Pakistan Nah di dalam film itu Saya belum nonton Itu kan yang marah orang Hindu Karena mereka menyangka Ada adegan intim Antara Raja Islam itu Dengan Padma Mereka belum nonton Sama dulu dengan film The Message Ingat gak Tentang cerita Nabi Itu yang protes Macem-macem Saya pernah Interview seorang tokoh Yang anti film Saya tanya Bapak sudah nonton Belum Jadi Kebanyakan memang Dengar-dengar Kan kalau kita nonton Film The Message Jangankan Nabi Yang tidak digambarkan Para sahabat pun Tidak digambarkan Yang digambarkan Cuma unta Nah Dengan kata lain Orang hanya Karena terdorong oleh fanatisme Menentang film ini Film PK tadi Yang sangat mengetawakan Masalah agama di India Itu yang mainkan Siapa? Amerikan Orang Islam Diprotes Dulu Oleh FPI-nya India Ya Jadi Memang fanatisme itu Kadang-kadang Gak peduli Bener atau tidak Nah Toleransi apa Bagi saya Ya Kita Bersimpati Pada orang lain Tanpa kita Menjadi orang lain Karena kita tahu Bahwa dalam diri kita Juga Ada yang lain Bagi dia kan Kita orang lain juga Saya kira itu aja Rumusan yang lebih jauh Gak mampu Suaranya sudah serak Terima kasih Selamat malam Pak Gunawan Muhammad Saya Chandra Tadi saya Menangkap penjelasan Bapak yang Bagian Orang yang berkuasa Berhak menentukan Nilai mana yang benar Dan mana yang salah Nah ini Menarik Kalau kita bawa ke Konteks Indonesia Karena orang yang Berkuasa itu Biasanya Jalan ke Berkuasanya itu Membawa politik Identitas Nah menurut Bapak Seberapa besar sih Peran penguasa itu Dalam Dalam menentukan Dalam mendefinisikan Intoleransi Dan apakah Intoleransi itu Bisa disebut Kekerasan struktural Yang dibuat oleh Penguasa Terima kasih Pak Kalau gak salah Saya tidak pernah Mengatakan bahwa Yang berkuasa Berhak menentukan Yang benar dan salah Tidak ada yang berhak Menentukan itu Baik yang berkuasa Maupun yang tidak Karena Kita selalu Melihat yang berkuasa Begitu Mutlak Padahal tidak Selalu setiap Kekuasaan Mempunyai anti Kekuasaan Karena itulah Kemerdekaan selalu Terjadi Lama atau Segera Akan terbit Dorongan Kemerdekaan Jadi Setiap Kekuasaan Ada kontr Kekuasaan Jadi Jangan Jangan Percaya bahwa Kekuasaan Identik dengan Kebenaran Sudah jelas Kebenaran Sendirikan Sebetulnya Selalu Tidak bisa Mutlak Karena kita Hanya menafsir Maunya Tuhan Apa Kita Tafsir Tafsir Dia lain Dengan Tafsir kita Karena kita Bukan Tuhan Nah Dengan Menyadari Keterbatasan Kita Sebagaimana Keterbatasan Dia Mungkin Kita Tidak Punyai Kepastian Yang mutlak Tentang Apa itu Benar Penguasa Ingin Mengatakan Itu yang Mutlak Harus Dapatui Tapi Penguasa Selalu Terbatas Pada akhirnya Dan Akibatnya Menjadi Karikatur Selamat malam Pak Bun Jujur Saya Merasa Gembira Sekaligus Guguh Karena Baru Pertama Kali Bertemu Pak Bun Saya Membeli Buku Ini Dan Rasanya Agak Sedikit Kecolongan Karena Saya Kira Tulisan Tulisan Ini Tulisan Terbaru Dari Pak Bun Ternyata Bedato Yang Tahun 2017 Saya Agak tergelitik Tentang Kutipan Pak Bun Yang Tentang Pasasila Saya Kutip ya Pak Kita Agaknya Sedang Memasuki Periode Iman Dan Kecemasan Agama Khususnya Agama Islam Kini Mengisi Perbagai Ruang Hidup Dalam Skala Dan Intensitas Yang Belum Dialami Masyarakat Indonesia Sejak Kementerikan Kalau Saya Tafsirkan Pak Bun Merasa Hari ini Adalah Periode Yang Terburuk Selama Pengalaman Pak Bun Dari Demokrasi Terpimpin Sampai Sekarang Itu Yang Saya Tangkap Apakah Semenjak Demokrasi Terpimpin Atau Selama Demokrasi Terpimpin Itu Islam Tidak Seradikal Sekarang Atau Mungkin Dulu Karena Kekuatan PKI Dan Bung Karno Sendiri Yang Terlalu Kuat Karena Membredel Masyumi Dan PSI Tentunya Apakah Itu Juga Menjadi Dualisme Tersendiri Bagi Pak Gun Yang Selama Ini Selalu Memperjuangkan Demokrasi Saya Kemudian Ingat Dengan Salah Satu Pidato Dari Albert Kamu Yang Menyatakan Bahwa Abad Depan Adalah Abad Pertarungan Antara Kebebasan Dan Kebenaran Kalau Enggak Salah Yang Iya Ya Pak Keadilan Ke Bebasan Dan Keadilan Iya Nah Itu Apakah Tidak Menjadi Dualisme Tersendiri Sedangkan Demokrasi Yang Pak Gun Perjuangkan Selama Ini Ternyata Disalah Kaprah Oleh Kaum Reaksioner Yang Pak Gun Sebut Itu Kalau Taksir Saya Itu Benar Tapi Kalau Taksir Saya Salah Pak Gun Boleh Tidak Menjawab Pertanyaan Saya Terima Kasih Pak Oh Iya Saya Selalu Menganggap Pak Gun Sebagai Manusia Setengah Nabi Mungkin Yang Membedakan Saya Tidak Harus Berundu Dulu Untuk Membaca Buku-buku Pak Gun Terima Saya Jadi Takut Saya Tidak Menganggap Bahwa Sekarang Ini Yang Terburuk Satu Sekarang Banyak Yang Bagus Kemerdekaan Berpikir Bersuara Tuhan Lepas Luas Meskipun Ada Yang Menentang Ada Yang Meneror Tapi Tetap Saya Bisa Berbicara Di Sini Itu Suatu Kebebasan Yang Dulu Tidak Ada Dulu Zaman Soeharto Kumpul Lima Orang Sudah Harus Melapor Polisi Sehingga Waktu Kami Di Hutan Kayu Ini Tas Tau Kami Pura-pura Bikin Diskusi Padahal Rapat Pameran Lukisan Padahal Rapat Gitu Sekarang Kan Bebas Pers Juga Tidak Dikekan Setelah Reformasi Nah Bahwa Ada Kemunduran Ada Kekecewaan Pada Demokrasi Tapi Dan Demokrasi Sekarang Menjadi Problem Karena Ada Sosial Media Yang Dikuasai Oleh Oligarki Media Dikuasai Oleh Oligarki Televisi Dikuasai Oleh Oligarki Tapi Selalu Ada Selah Yang Sekarang Lebih Luas Daripada Masa Lalu Dan Bagi Saya Demokrasi Itu Bukan Sistem Yang Sudah Mapan Demokrasi Itu Pergulatan Terus Menerus Untuk Memberikan Suara Kepada Mereka Yang Tidak Bisa Bersuara Untuk Memberikan Pembebasan Bagi mereka Yang Tidak Bebas Tidak Pernah Saya Pikirkan Sebagai Sistem Yang Sudah Jadi Kalau Saya Berbicara Demokrasi Saya Berbicara Bukan Suatu Pelembagaan Karena Pelembagaan Itu Menjadi Bisa Rapuh Demokrasi Seperti Yang lain Itu Proses Yang Mengalami Gunsangan Perbaikan Jadi Kita Harus Tawakal Tidak Berarti Yang Terburuk Terus Tadi Apa Yang Kedua Apakah Dulu Apakah Islam Tidak Ada Kan Darul Islam Itu Cukup Extreme Memendirikan Negara Islam Dan Perang Sekarang Lagi-lagi Betulnya Dan Berubah Juga Ini Perkembangan Di Timur Tengah Sangat Berpengaruh Gerakan Wahabi Itu Betul-betul Gerakan Intoleran Dan Itu Biasa Embasnya Sampai Kemana-mana Apalagi Ada Uang Yang Diedarkan Dari Sana Mudah-mudahan Berubah Yang Terjadi Di Saudi Arab Saudi Mungkin Akan Mengubah Banyak Hal Kita Belum Tahu Tapi Dulu Ada Dulu Memang Direpresi Sekarang Tidak Kelihatan Direpresi Ya Makin Jelas Memang Kalau Demokrasi Terjadi Kebebasan Berkembang Memang Selalu Ada Ekstremisme Dimana-mana Masanya Kita Mau Terbawa Ke sana Atau Tidak Karena Pilihannya Adalah Kehancuran Atau Bukan Dengan Atau Tanpa Ideologi Persoalannya Kehancuran Atau Bukan Jadi Kalau Kita Bisa Merawat Perdamaian Seadanya Ya Itu yang Dipertahankan Sebagai Sikap Kita Saya Menjawab Pertanyaan Ya Ya Yaudah Nanti Setelah Ini Oke Teman-teman Untuk Refresing Kita Tepuk tangan Dulu Tidak Patrik Hal Tidak 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 etsu